Intro Masjid Sakatunggal atau Masjid Baitu Salam terletak di desa Cikaka, kecamatan Wagon, Kabupaten Banyu Mas, Jawa Tengah. Dari kota Purwokerto, Masjid Sakatunggal berjarak sekitar 30 km dan dapat dijangkau dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Hingga saat ini, Masjid Sakatunggal masih digunakan sebagai sarana ibadah. Masjid yang berada di tepi hutan dan terlihat sangat sederhana ini didominasi dengan bangunan yang terbuat dari bahan kayu dan bambu. Berdasarkan keterangan sejarah, Masjid Tua ini didirikan oleh Kiai Mustoli pada tahun 1288 Masehi atau 687 Hijriah. Uniknya, hanya ada satu tiaw utama penyangga yang terletak pada bagian tengah masjid. Oleh karena itu, masjid ini disebut dengan Masjid Sakatunggal. Nah ini, ini penanda atau tulisan yang tertera di Masjid Sakatunggal kalau kita baca dari sebelah kanan, 8821. Kalau dibalik, 1288. Nah, ini tentunya masih harus dimaknai lagi. Dimaknai, apakah tahun 1288 Masehi atau Hijriah, nah tentunya itu menjadi tanda berdirinya Masjid Sakatunggal ini. Dan sampai dengan hari ini masih terjaga, masih terawat, dan masih berfungsi dengan baik untuk kegiatan ibadah sehari-hari, maupun kunjungan orang yang ingin melihat sejarah. Menurut Imam Masjid Sakatunggal, Kiai Sopani, tidak jelas apakah tulisan yang tertera pada tiang penyangga utama itu tahun penirian masjid atau tahun renovasi masjid. Yang jelas, sampai saat ini, beberapa bagian dari masjid, khususnya tiang penyangga utama, masih terjaga asli sejak zaman dahulu. Tiang itu ada suratannya 1288. Apa itu berdiri, apa renovasi, apa bagaimana, enggak tahu. Yang penting ada. Ya, enggak tahu. Ya, itu. Nah, itu. Serucung sampai mustakah, itu paling yang digenti itu mustakah. Itu kayu kan lama-lama rapo. Nah, itu. Kalau lainnya itu, masuk itu. Untuk menjaga tiang atau sakatunggal yang berada di tengah masjid, tiang dengan ukiran yang terlihat sangat kuno itu, dibungkus menggunakan kaca transparan. Sehingga kondisi tiang sakatunggal masih dapat dilihat dengan jelas, terutama keterangan tahun dan ukiran. Agar tetapi, tiang tersebut terjaga baik dari serangga maupun pengunjung yang datang untuk melihat dan seringkali memegangnya. Luas masjid misalnya, 12 meter x 17 meter, sejak awal masih asli. Bagian yang masih asli lainnya adalah beduk dan kentong, mimbar yang digunakan untuk kotbah, tongkat dan kaca bagian depan tempat imam, dan lampu lentera. Sementara yang sudah diganti adalah bagian atap yang awalnya ijuk, diganti menggunakan sek. Ini salah satu peninggalan yang masih terlihat, dan karena memang untuk menjaga itu tidak mudah, ini kondisinya sudah pada hilang, sebagian kertas-kertasnya tidak kuat, dimakan rayap. Jika dihitung dari keterangan tahun yang ada di tiang, maka umur masjid Saga Tunggal sudah mencapai 735 tahun. Namun masjid ini masih digunakan untuk aktivitas ibadah sehari-hari, baik sholat wajib maupun sholat jumat dan perayaan hari besar agama Islam, seperti sholat raweh, sholat idul fitri, dan sholat idul adha. Boleh siapa saja, boleh ya namanya majid. Apa, saya mau tahlilan silahkan. Saya mau tuhur, mau ngasar, mau ngasir, silahkan temannya. Mungkin katanya lagi, kalau majid mau sholat, langgar, tajuk itu temannya orang Islam kan. Orang mau sholat, Laka masa, oh enggak boleh. Kan bagaimana, kan saya salah. Tempat-tempat mau ibadah, menghadap kepada Allah SWT, laku saya, enggak, jangan. Kan jadinya salah. Itu ya siap saja, sehari-hari, ini mau menjelang ungan puasa, aduh orang, punggung punggung pusantren, dari mana aja Banyu Mas Baturaten, dari Sumpiuh, apa ini, Purbaniga. Banyak di sini ya, ya tahlilan katanya, itu yang mencintar tua katanya, katanya barokahnya ya lebih baik lah. Meski terbuka untuk semua pengunjung, Masjid Saka Tunggal memiliki aturan yang harus dipatuhi, baik oleh imam masjid maupun jemaah yang ada di Masjid Saka Tunggal. Ya ada, tidur, jangan, enggak boleh, kaki di sana, kaki di barat, enggak boleh. Terus termasuk yang tadi diceritakan itu ya? Nah itu kalau sini pengimaman aku yang masuk cuma iman, Jumat kepada id, kalau sehari-hari luar. Tuh, saya yang sehari-hari tetap di luar. Enggak berani sehari-hari saya masuk, di tempat itu kalau enggak id, kalau Jumat. Tuh, yang namanya apa, bebelingnya orang para, orang tua dulu, saya akan tinggal neruskan lah. Jadi apa yang tadi, sirikan istilahnya, ya saya ikuti. Menjelang sholat Jumat, Imam Masjid Sopani, sejak pukul 11.30 siang, mulai memukul beduk. Selain untuk memberitahu Jumat bahwa waktu sholat Jumat sudah tiba, dengan memukul beduk Sopani, juga mengajak jemaah yang datang untuk berdoa dan berzikir. Menjelang pukul 12 siang saat sholat Jumat dimulai, empat orang muazzin yang berada di depan mimbar, mulai menggunakan jubah putih. Empat orang muazzin yang menggunakan udeng atau ikat kepala ini, kemudian bersama-sama melantungkan azan, dengan menggunakan logat atau langgam jawa. Khotib yang membacakan khutbah, kemudian masuk ke dalam mimbar yang tertutup kain. Dan pada saat pembacaan khutbah, khutib berada di dalam mimbar dalam keadaan tertutup. Sementara saat menjalankan khutbah, khutib berkhutbah hanya menggunakan bahasa Arab. Sopani sebagai imam memimpin seluruh sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Seluruh sholat, baik sholat sunnah sebelum Jumat, sholat wajib Jumat, sholat sunnah setelah Jumat, dilakukan secara berjamaah. Bahkan sholat duhur juga tetap dilaksanakan, meskipun sudah menjalankan sholat Jumat. Sudar, salah satu muazzin dan anggota Jumah Masjid Saketunggal menjelaskan, tentang tata cara sholat yang dilaksanakan. Seluruh tata cara ibadah yang dilakukan di Masjid Saketunggal sejak zaman dahulu, turun-temurun sampai dengan saat ini, masih asli tidak ada yang dirubah. Ini bukan tradisi, tapi emang keturunan. Emang dari dulunya itu seperti itu. Kita hanya meneruskan gitu. Ikuti aja. Apa yang telah disampaikan orang-orang yang dahulu. Sesuatu. Iya. Jadi gak boleh merubah, gak boleh nambahin, gak boleh. Ada yang seperti itu, ya seperti itu. Yang kita tahu itu seperti itu. Tinggal lanjutkan. Tinggal lanjutkan aja. Menurut Profesor Abdul Basit, Guru Besar Fakultas Da'wah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, keberadaan Masjid Saketunggal ada sejak abad ke-13 sebelum masa Wali Songo yang muncul sejak abad ke-14 dan ke-15. Masjid Saketunggal bisa dikatakan merupakan masjid tertua pada zaman Mataram Kuno. Sehingga masih banyak terpengaruh ajaran Hindu-Buddha yang berkembang pada masa itu. Masjid Saketunggal, ya. Masjid yang merupakan salah satu cagar budaya di wilayah Banyumas. Konon ceritanya masjid ini adalah masjid tertua. Bahkan ada yang katakan bahwa masjid ini berada sebelum Wali Songo. Ada yang katakan abad ke-13, ya. Awal kan Wali Songo itu kan abad ke-14, ke-15, ya. Ini mesir ini abad ke-13, ya. Jadi yang ada yang katakan yang mendirikan Bah Musholih, ya. Masjid Saketunggal ini. Bah Musholih ini eranya, tadi saya katakan tadi, ya ada yang katakan zaman Mataram Kuno itu. Ya, jadi Mataram Kuno ini kan cenderungnya ada kecenderungan Hindu dan kecenderungan Buddha, ya. Kan ada kerajaan Sailendra, ya itu. Jadi itu kecenderungannya Buddha dan ada kecenderungan yang Hindu, ya. Ada dua di zaman Mataram. Nah, pada daerah Mataram itulah kemudian Bah Musholih itu ke sana, ya kemudian di daerah Cikakak itu mendirikan besi Saka Tunggal, disebut sebagai Saka Tunggal karena memang Sakanya hanya satu, gitu, ya. Yang kemudian memayungi empat sudut, gitu, ya. Yang di sana masih sangat asri, ya. Karena masih banyak binatang-binatang, apa namanya, kera, ya. Di daerah sana. Berbeda dengan umat Islam pada umumnya yang menentukan awal bulan puasa dan lebaran menggunakan metode rutyat maupun hisap atau pengamatan bulan dan perhitungan, Jemaah Masjid Saka Tunggal merupakan pengikut Islam abogih yang mendasarkan perhitungan pada kalender Jawa. Jemaah Islam abogih ini seringkali dalam awal puasa, ramadhan, dan lebaran, berbeda dengan umat Islam umumnya yang menggunakan metode rutyat dan hisap. Robi Sofon Amin, Probuku Sartoyo, Banyumas, Jawa Tengah.